Intro Pasca penemuan ribuan pohon ganja di areal 1,5 hektare di wilayah Kabupaten Purwakarta oleh petugas Satnarkobama Polres Purwakarta, Satnarkobama Polres Karawang dan Polisi Hutan serta aparat pemerintah desa Kutamaneh Tegalwaru Karawang lakukan penyisiran hutan di wilayah hukum Kabupaten Karawang hingga ke perbatasan Kabupaten Purwakarta dari penyisiran tersebut petugas tidak menemukan pohon ganja di setiap lokasi menurut Kasat Narkoba pencarian tanaman pohon ganja yang diakui oleh tersangka dirinya melakukan penanaman tanaman ganja sejak 4 tahun sebelum tersangka ditangkap di wilayah Kabupaten Karawang Jawa Barat dan rencananya petugas Satnarkoba dan Polisi Hutan akan melakukan penyisiran tanaman ganja namun menunggu cuaca di wilayah tersebut kondusif Sementara kita temuan di lapangan belum ada namun tetap kita akan melakukan penyisiran setiap saat kita akan penyisiran untuk mengantisipasi karena dari temuan kemarin bahwa dari pengakuan salah satu tersangka yang diamankan oleh jajaran Pol DIA dan Polres Purwakarta menyebutkan bahwa 4 tahun kebelakang telah melakukan penanaman di wilayah Karawang ini namun tadi kita lakukan penyisiran dengan anggota semua dengan hasil nihil sementara nihil belum ada ditemukan nah tadi mungkin ada kendala tanah cuaca hujan namun tidak menutup perjalanan kita tadi menyusuri tetap kita laksanakan namun setiap saat nanti kita akan cari waktu kembali untuk cari lokasi lain yang dimungkinkan dijadikan sebagai lahan tanaman ganja dari Karawang Jawa Barat Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata